Isak tangis keluarga serta kerabat korban pecah, saat ambulan yang membawa tiga jenazah, korban tenggelam di pantai Legok Jawa Pangandaran datang di rumah duka, tepatnya di Kelurahan Ciherang, Kecamatan Ciberem, Kota Tasik Malaya, Kamis Palam. Korban yang terseret ombak di pantai Legok Jawa Pangandaran tersebut berjumlah sembilan orang. Saat kejadian, mereka tidak sedang berenang, melainkan tengah bermain di pinggiran pantai. Dari kesembilan korban tersebut, tiga di antaranya meninggal dunia, dan satu orang belum ditemukan dan masih dalam pencarian. Tanpa pengetahuan, tanpa pengetahuan. Jadi agak kaget juga ketika ada yang minta tolong gitu ya. Pak, itu para korban ditemukan berapa jam, Pak? Gak lama, karena pas mereka terseret juga kan sebagian yang tidak terikut terseret itu menolong juga lah, semenolong. 30 menit mungkin. Ya, yang tidak tertolong itu sudah tidak kelihatan ombak. Karena memang arus ombak itu besar ya, Pak? Besar. Itu ada seperti beritahu gak oleh semua orang, ketahuannya, dan untuk mendekati di pantai bagaimana pendekatannya. Malamnya sudah dikasih tahu, kalau tempat itu kan... Bisa dipakar, gak boleh. Bisa dipakar, gak boleh. Para korban yang selamat langsung mendapatkan pertolongan dari nelayan setempat yang melihat kejadian tersebut. Diketahui sebelumnya, rombongan irema asal kecamatan Ciberem, kota Tasik, Malaya, pergi berwisata ke pantai Legok, Jawa, Kabupaten Pangandara. Tiga orang di antaranya tewas, terseret arus, dan satu orang lainnya masih dalam pencarian. Sementara untuk korban selamat, empat orang langsung dilarikan ke puskes Mas Legok, Jawa untuk perawatan.